Intro Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mendorong aparatur sipil negara ASN dan semua pemangku kepentingan bersama-sama mewujudkan tujuan otonomi daerah dengan mengakselerasi pembangunan di daerah supaya lebih adil, merata, serta kesejahteraan masyarakat meningkat. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 Tahun 2023 di Gedung Gradika Bakti Praja pada Sabtu 29 April. Untuk Jawa Tengah, kita punya tugas yang masih berat bagaimana kita mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Yang pertama adalah masalah pemesinan ekstrim di Jawa Tengah. Yang kedua adalah masalah angka pengangguran di Jawa Tengah. Yang selanjutnya adalah masalah inflasi di Jawa Tengah. Support angka inflasi adalah dari harga berat. Yang selanjutnya tentu saja kita bincangkan masalah stunting. Kutusnya adalah bagaimana membangun generasi yang lebih cerdas. Sekda juga mengingatkan kepada semua ASN di Jawa Tengah untuk menyukseskan pilkada, pilek, dan pilpres, salah satunya dengan menjaga netralitas. Dengan adanya otonomi daerah, ini adalah momentum pertama dulu yang kaitannya dengan pilkada secara langsung. Kita sebentar lagi akan menghadapi kisah demokrasi. Yang pertama adalah tentu saja pilpres dan pilek. Dan selanjutnya akan dilaksanakan pilkada serentah di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.